Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sujakniko, mengkritik pengamat politik, Rocky Gerung, buntut dugaan penghinaan pada Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, beredar di media sosial, Rocky dinilai menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata tak etis, dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan. Budiman menilai, sikap yang ditunjukkan Rocky Gerung menjatuhkan wibawanya sebagai seorang filsuf, maupun sebagai pengamat politik. Menurutnya, dengan kata-kata kasar yang dilontarkan Rocky Gerung, justru mendegradasi kelasnya sendiri. Hal ini, kata Budiman Sujakniko, kontras dengan ucapan Rocky Gerung, yang selalu bicara logika dan intelektual. Sementara itu, partai yang menaungi Budiman yakni PDIP, juga telah mengambil langkah tegas buntut sikap Rocky Gerung. PDIP akan meminta badan bantuan hukum, untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung, atas berbagai pernyataannya selama ini. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, perkataan yang dilontarkan Rocky, semakin hari semakin tak mencerminkan intelektualitasnya. Menurut Hasto, pernyataan Rocky yang ditujukan pada Jokowi adalah hal tak benar, dan cenderung hanya memprovokasi untuk adu domba. Hasto pun mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung, yang menggunakan kata-kata tak pantas, untuk menyerang martabat dan kehormatan seorang presiden. Adapun terkait kasus ini, Rocky telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu, pada Senin 31 Juli 2023, malam. Saat ini kepolisian tengah mengusut kasus dugaan penghinaan tersebut. Terima kasih telah menonton!